Intro Halo semuanya, selamat datang di POU Podcast Wom Finance Selamat pagi, siang, sore, malam Pada power semuanya pendengar Podcast Wom Finance Apa kabar? Oke, semoga semuanya sudah selalu dalam keadaan sehat Terhindar dari segala macam penyakit Dan badannya selalu seger tiap hari ya, amin Kali ini saya gak akan, gak sendirian Saya sudah kedatangan co-host saya di sebelah saya Selamat sore Mbak Dina Selamat sore Mas Rofi Boleh kenalin diri dulu dong kepada power sesini Oke, halo semuanya Perkenalkan saya Dina dari Divisi Anti-Fraud Senang banget akhirnya bisa kumpul di Podcast Wom Finance Dan juga gak lupa saya mau nyapa Bapak ganteng di depan saya Selamat sore Pak Satria Prawira dari Anti-Fraud Investigation Departemen Head Betul ya Pak ya? Betul sekali Mas Rofi Oke, apa kabar Pak Satria? Alhamdulillah kabar baik Apa kabar Mas Rofi, Mbak Dina? Alhamdulillah baik Oke Mbak Dina Dan power sekalian kita sudah kedatangan dua tamu dari Anti-Fraud Berarti kita bakal ngomongin Finance ya Enggak dong Kita bakal ngomongin Anti-Fraud ya Mbak Dina dan Pak Satria ya Oke baik, kita kali ini sudah kedatangan Pak Satria ya Mbak Dina ya Mbak Dina juga Mbak Dina dari Tim Anti-Fraud Langsung aja mungkin ya buat pertanyaan pertama nih Pak Karena kita tuh seringkali dengernya pertindakan fraud itu hanya tindakan kecurangan Mungkin penyelewengan ya atau mungkin hal yang lainnya Tapi ada gak sih penjelasan sistematis dan lebih teoritisnya gitu Jadi sebenarnya fraud itu benar-benar ada dasarnya, ada ilmunya gitu Bukan hanya prakteknya aja gitu Pak Fraud yang dilakukan itu adalah untuk pelaku memberikan keuntungan diri sendiri maupun kelompoknya ya Dengan tujuan itu memuaskan keinginan dia gitu Dengan mendapat adanya celah untuk melakukan perbuatan Berarti fraud ini adalah bentuk tindakan yang tidak sesuai kaedah ya Gampangnya seperti itu ya Pak Dan juga itu hanya perorangan atau enggak sih Pak? Atau bisa bareng-bareng gitu? Bisa bahwa itu gak perorangan tapi juga ada kelompok atau tim ya Yang kadang bersifat masif ya Banyak gitu Jadi bisa dilakuin sama banyak orang bersamaan ya Sudah salah dilakuin rame-rame ya Ya kombo yang bagus gitu buat semua salahan Terus apa-apa lagi nih Mbak Dina? Kalau tadi kan kita udah dengerin nih penjelasan dari Pak Satria Terkait fraud Nah kalau menurut data nih Pak Kita ngomongin data tahun 2021 Ada 76 kasus fraud di Wom Finance nih Pak Dan top 3-nya itu Yang pertama ada kasus business disruption Yang kedua itu ada leping, penanganan atau pending Yang ketiga itu ada fraud apps Nah menurut Pak Satria nih Pak Sebagai sang pembasmi fraud yang ada di Wom Finance nih Pak Gimana point of view Pak Satria terhadap tindakan-tindakan tersebut nih Pak? Baik Mungkin kalau kita bicara tindakan itu yang tadi sebenarnya sudah disampilkan 4 ya Cuman teori fraud itu berevolusi lagi menjadi 5 Yaitu teori fraud diamond ya Jadi ditambah lagi satunya yaitu arrogance Nah tadi mungkin kita dapat jelaskan satu persatu ya Dari pertama pressure adanya tekanan ya atau dorongan ya Nah kenapa sih ada dorongan ini? Dorongan ini bisa jadi terjadi karena Yang bersangkutan atau pelaku fraud ini memiliki hutang Nah banyak hutang kemudian narkoba Kemudian ada lagi mungkin ada masalah keluarga dan lain-lainnya Kemudian berikutnya ada capability Yaitu dia mempunyai kemampuan ya Nah capability ini seperti contohnya Misalkan dia mempunyai kemampuan di teknologi informasi Nah dia bisa mengakali sistem Atau dia punya keahlian di laporan keuangan gitu Dia ahli dalam menyusun laporan keuangan Tapi dia bisa punya celah untuk mengakali nominal Atau yang bisa diselipkan buat menjadi keuntungan dia sendiri gitu Ataupun kelompoknya Kemudian ada lagi opportunity Yaitu ada kesempatan ya Nah seperti yang tadi disampaikan Kesempatan itu terjadi bukan karena hanya niat ya Tapi karena adanya kesempatan Nah kesempatan ini terjadi karena kurangnya kontrol dari internal itu sendiri Internal kontrol di manajemennya sendiri Kemudian adanya penyalahgunaan wewenang jabatan disitu Yang tadi yang kurangnya pengawasan Nah mengibatkan terjadinya tindakan fraud Kemudian ada lagi namanya rasionalisasi ya Atau membenarkan suatu tindakan Ya udah salah tapi masih ngeles gitu ya Pak ya Ya merasa yang saya lakukan adalah benar Karena dia melihat atau mencontoh orang-orang sebelumnya gitu Biasanya anak-anak baru ini ya Anak karyawan-karyawan baru yang mencontoh dari senior-seniornya Yang waktu pernah ini sama dia apa Tandem ya Seperti itu Kemudian Opportunity Capability sama ini ya Arogance ya Arogance ya Nah arogance ini Adalah dia merasa Aturan ini tidak berlaku untuknya gitu Dia merasa Superior gitu ya Masa spesial gitu Nah ini Perbuatan seperti ini nih agak Ngeri ya atau berbahaya ya Kadang dia merasa Wah gue disini kan Bawanya si ini gitu Gue di backup sama si ini Nah itu perbuatan seperti itu ada gitu Di satu Apa oknum atau individu gitu Seperti itu Oke berarti Simpulannya Kelima poin tadi Itu Pemicu Terjadinya fraud ya Jadi entah mungkin Secara teknis Mereka melakukan Dan secara feels Mereka merasa Ya tadi ya Pak Ada Mentang-mentang saya dekat sama pimpinan ini mungkin Gitu ya Mentang-mentang ini Besti saya Jadi bisa lah dimaklumi gitu Bila Pada dasarnya ya Fraud apapun alasannya Tetap fraud Terus ada yang menarik nih Pak Tadi kan ada dibilang kayak Anak Karyawan baru gitu ya Merasa Mencontoh yang sudah Lebih dulu ada Mungkin beranggapan Bapak ini boleh kok gitu Padahal sebenarnya udah jelas salah Itu konteksnya Menurut saya paling epic ya Menormalisasi kesalahan gitu Jadi Kayak gitu bergulir terus Sampai mungkin Angkatan-angkatan selanjutnya Yang gitu Kornya Mau ngusih dibahas Sekali sih Pak Itu Kayaknya itu Menurunkan paham yang salah Gitu Dari yang kita Data nih Pak ya Resident director kita Pak Jaya juga pernah menyampaikan Temanya itu adalah Benar Besar Kalau saya nyimpulin sih Pertama Kenapa benar duluan Ya karena memang Benar dulu Baru kita bisa melakukan hal yang baik Saya sering dengar juga tuh Dari beberapa leaders juga Di regional Pak Mending untung dulu Apa benar dulu gitu kan Ya lu benar dulu Baru bisa Kita mencapai Keuntungan yang benar juga Kalau misalnya Untung dulu profit dulu Caranya Gak jelas Ya gak akan bertahan lama Seperti itu betul ya Pak Kalau menurut Pak Satria sendiri Gimana nih Pak Menurut saya ini sangat Bagus banget ya Benar besar itu Kita memang Melakukan hal Yang memulai itu Dengan cara yang benar Untuk mencapai Hal yang besar tadi Itu sangat Sangat bagus Bagus banget ya Ini ya Teklannya yang dibuat oleh Pak Jaya ya Memang intinya Benar dulu ya Mbak Dina ya Kadang kita Mungkin karena Tuntutan bisnis Yang semakin tinggi Jadi pengennya Gak mau kalah Sama pesaing ya Lama-lama caranya Gak ada yang beres Gak ada yang diturunkan Oke Selanjutnya ada apa lagi nih Mbak Dina Yang mau kita penasaran Mungkin ada Mungkin ada Pak Satria nih Mbak Ini sih Pak Aku mau nanya Kalau misalnya tadi Kita udah kerja nih Pak Biar kerja yang benar itu Kan kita harus tahu Do's and don'tsnya nih Pak Nah misalnya Kita ambil contoh Di proses bisnis Yaitu proses survei Nah kalau proses survei ini kan Semuanya udah sesuai nih Pak Sama regulasi Nah cuman yang namanya di lapangan itu Kan banyak kejadian Di luar aspektasi kita nih Pak Dan gak Dan gak semuanya Ada di regulasi gitu Pak Nah gimana sih Pak Nah gimana sih Pak Kalau untuk melakukan proses-proses ini Biar sesuai sama ketentuan Dan dilakukan dengan benar Itu gimana Pak caranya Pak Baik Kalau untuk di cabang itu Tentunya pertama tadi ya Kita menjalankan pekerjaan itu Sesuai regulasi ya Yang sudah ada Kemudian Kita perlu juga mengidentifikasi Di luar sana Nah artinya Ketika Marketing Atau CMO Mau survei Ke suatu daerah Tentunya ada komunikasi juga Dengan tim collection ya Karena collection pun sendiri juga Menguasai Namanya Daerah di lapangan ya Mungkin bisa kita Identifikasi Apakah Kalau kita berjualan Di tempat tersebut Di sana ada Terindikasi mafia gak Mafia motor Atau di sana Ada kantong-kantongnya Ormas gak gitu Nah itu perlu dilakukan Identifikasi awal Untuk mencegah Terjadinya fraud tadi ya Bisa jadi Nanti akan menyebabkan Fraud di internal Maupun di eksternal Kalau kita bicara internal Ya CMO kita Atau karyawan kita Akan di Iming-imingin oleh Uang ya Misalkan Ada okno Mafia Yaudah Nanti kita kasih bagian Segini-segini Itu pernah sih kita temukan Hasbadu itu Nah Salah satu caranya tadi adalah Komunikasi Antara Function ya Antara marketing Dengan collection Atau misalkan Saya mau jualan Di daerah sini nih Kalian Sanggup gak untuk Lagi misalnya Jarak-jarak Atau Ya tempat-tempat tadi ya Tempat-tempat kantong-kantongnya Ormas Apakah disitu ada Ormas gak sih gitu Jadi harus ada komunikasi Jadi bisa meminimalisir Terjadinya konflik Kedepannya ya Pak ya Dengan adanya tadi Mungkin koordinasi Dengan function-function Yang mungkin lebih paham Dan lebih memahami ya Ada situasi di lapangan Sebelum kita lanjut Pak Satria Saya tuh penasaran Ada kasus Yang paling epic gak Yang maksudnya yang paling Wah ini Kok bisa kayak begini ya Paling gak nalar lah gitu ya Mungkin terjadi Di akhir-akhir ini kasus Sejauh ini Pak Satria dengar Paling epic itu Rata-rata ya kita itu Banyaknya di Manipulasi ya Manipulasi Arsil survey Manipulasi dokumen Itu Sering banget terjadi ya Karena kita Sekarang ini pakai Namanya Proses Instant approval Dan auto-approval Itu yang kita Yang membaca Itu adalah sistem ya Bisa jadi Oknum-oknum Pelaku fraud ini Sudah Membaca Scoring system gitu Ketika dia Menginput data Yang tidak benar Artinya Misalkan Faktanya Gajinya Kalau calon konsumen Itu adalah 3 juta Tapi dia Bisa nginput 10 juta Bahkan 15 juta Akhirnya Sistem membacanya Scoringnya jadi tinggi Biasanya Kalau dilihat yang baru-baru Yang seperti itu ya Kejadian-kejadian terbaru ini Cuman untuk Mengantisipasi itu Sudah ada Diterbitkan lagi Regulasi baru ya Gimana Harus dilakukan Pengecekan Vepindo atau Slik Sudah ada Untuk Pencegahannya Jadi Mungkin tadi Di awal Kita ngobrolin Antifraut Karena yang gak tau Ternyata Tindakan fraud Karena banyak gak tau ya Ternyata setelah Lebih lanjut Tindakan fraud itu Terjadi malah Sama yang lebih tau Kayak misalnya Dia membaca Celah-celahnya Membaca Ini ada Bisa selak masuk Dimana nih Buat dia nyari Keuntungan itu sendiri Itu yang Paling nyebelin Berarti pak ya Kita udah Pasti berusaha Membuat sistem Regulasi yang sebaik Mungkin ya Dan terus akan Di update Kedepannya SKB-SKB juga Tapi ada Oknum yang memang Menyulitkan Dan merugikan Mbak Dina Selanjutnya Apalagi mungkin Kalau sekarang nih pak Kan kita sekarang Udah masuk ke dunia digital Terus kita juga udah masuk Dua tahun terakhir Itu ke masa pandemi Ini pak Pastikan yang namanya Fraud yang timbul Itu tuh makin canggih Makin unik Gitu pak sekarang Gimana sih pak tim Anti-fraud Mengubah atau Inovasi Memberikan inovasi gitu Atau strategi-strategi baru Yang dilakuin Supaya Kedetek nih pak Fraud-fraud Jenis-jenis Fraud baru-baru ini pak Di kita tuh ada strategi Namanya yang terbaru itu Adalah branch alert system Kita Tiap bulan itu Kita akan Tarik Data-data Seluruh cabang Data seluruh cabang Kita akan Analisa Kita perhatikan Apa Poin-poin mana Yang menjadi Fokus pemeriksaan kita nanti Jadi Kemudian kita juga Berdasarkan hasil Work branch Kita tarik data Cabang-cabang terbuka Buruk Ini buruknya kenapa Pasti ada sesuatu Nah disitu yang jadi Akan menjadi Bahan analisa kita Akan menjadi Tujuan kita Untuk melakukan Pemeriksaan nantinya Jadi Selain Mengatasi Permasalahan Fraud yang ada sekarang Juga Dari tim anti-fraud Mengantisipasi ya Potensi-potensi Yang terjadi Kedepannya Dengan tadi ada Sistem brain alert itu ya pak Dan juga Pasti nanti akan Disertai dengan Apa namanya Sistem-sistem penduduk Dukung lainnya ya pak ya Oh iya Ngomong-ngomong soal Sistem yang Dibiliki oleh tim anti-fraud Ini juga sekalian promo ya pak ya Bagi mungkin Kalau sejauh ini Powers mendengar Mengenai apa itu Fraud Pengetahuan mengenai anti-fraud Tapi jangan lupa juga Apabila Menemukan tindakan Fraud ya Entah mungkin di sekitarnya Atau mungkin Di timnya Di fungsi lain gitu ya Dimanapun Kalau memang ada Di depan mata Atau mungkin pernah mendengar gitu ya Bisa dilaporkan kemana nih pak Satria Baik Kalau misalkan ada Apa Tindakan fraud itu Tentunya dilaporkan Ke jendela Atwom.co.id ya Jendela Atwom.co.id ya Oke Gak usah takut Jadi identitas pelapornya Tidak akan diberitahukan Atau tidak disebarluaskan gitu Apapun jenis fraudnya Dilaporkan aja Nanti baru nanti selanjutnya Di Teliti lebih lanjut ya Di cek buktinya Kerasa ke lain Tapi yang jelas Pelapor identitasnya secure Gak usah takut Anda jadi cepu ya Tapi karena memang Memang dibutuhkan feedback Real Sebenarnya ya Jadi Kali lagi Bagi para powers sekalian Jangan lupa kalau Menemukan tindakan fraud Dan sejenis Bisa dilaporkan ke Jendela Atwom.co.id Via email ya pak ya Via email ya Nanti Tenang aja Identitasnya aman Dan juga Gak akan dilaporin Ke siapa-siapa Anda menjadi cepu Yang berdampak positif Dari perusahaan Tenang aja Itu bagus Oke baik Pak Satria Dan Mbak Dina ya Tadi kita udah dengar banyak Mengenai Apa itu Fraud Bagaimana tim anti-fraud Bekerja Program-program apa Yang dimiliki Dan semoga Seluruh karyawan Women Finance Bisa mendukung Terjalan Berjalan dengan baiknya Program-program ini Dan nantikan juga Nanti pasti akan ada Update inovasi-inovasi terbaru Ya pak Dari tim anti-fraud Ya pak Karena Tadi kan Mbak Dina bilang Jamannya semakin canggih nih Itu mau teknologi Banyak celahnya Pasti kita akan keep up Atau mungkin One step ahead Dari itu ya Menganalisis Meminimalisir Konflik-konflik Atau potensi Fraud yang bisa terjadi Oke Pak Satria Sebelum kita Closing nih Pak Mungkin ada Pesan yang mau disampaikan Ke rekan-rekan Wom Finance Dan para power sekalian Pak Boleh silahkan Baik Pesan-pesannya adalah Bekerjalah dengan Penuh integritas Dan tanggung jawab Kemudian Yang paling penting itu Jangan lupa bersyukur Ketika kita sudah bersyukur Atau kita harus Merasa cukup lah ya Jadi Bersyukur ini Kita dapat melihat Orang-orang sekeliling kita Dimana Masih banyak orang yang Susah mencari kerja Dan kita masih Dengan kondisi seperti ini Wom sangat baik sekali ya Masih Memberikan kita Pekerjaan gitu Masih menggaji kita Nah disitu Perlu ditanamkan Rasa syukur sih Agar kita dapat Melihat orang-orang Sekeliling kita gitu Ini tidak baik Muncul dari Rasa bersyukur yang kurang Ini mumpung Ramadan Sekalian tau sia sedikit ya Jadi ya bener Pak Saya setuju banget sih Apa yang Pak Satriya bilang Tindakan Atau pikiran-pikiran negatif Dan ingin menyalahi sesuatu Itu pasti ada tadi Ketidakpuasan Dan Kesirikan Kesirikan Sama temannya Sama orang lain Dan rasa tidak Mau kalah Atau ya Gak tau lah Banyak lah ya Personal Dirasakan orang-orang Oke Mbak Dina Tadi Kalau menurut saya Ada satu hal yang bisa saya simpulin Ternyata Terlepas dari berbagai macam Bentuk fraud yang terjadi Dan juga Semua program ini dimiliki Anti-fraud Ternyata Fraud itu Gak hanya Merugikan bagi organisasi Gak memilih perusahaan Kalau perusahaan rugi Sudah jelas Karena banyak-banyak Yang terlanggar disitu Dan juga Rugi secara materi juga Tapi juga Kalau saya pikir lebih lanjut Fraud yang dilakukan oleh seseorang Itu bisa merugikan Orang-orang terdekat Dan sekitar ya Pak Mungkin kalau keluarganya Juga jadi malu Reputasi kerja Dan track record Dia jadi jelek Kalau suatu waktu Dikenal orang Wah ini mah dari perusahaan Ah Fraud mulu Jangan-jangan Banyak ya Pak Yang bisa terjadi ya Pikiran Atau impresi-impresi Yang tidak baik Ditimbulkan dari Fraud itu sendiri Oke Baik Powers Pak Satria Dan Mbak Dina Terima kasih Atas kehadirannya Dari tim Manti Fraud Di Podcast Home Finance Kali ini ya Mbak Dina Ada yang mau disampaikan dulu mungkin Buat teman-teman semuanya Apa ya Wajib sih Wajib Wajib banget Kita hindarin Namanya Tindakan Fraud Apalagi Tindakan-tindakan Yang menjurus lah Ke arah Fraud Dan juga Fraud itu Nggak hanya di bagian Tim bisnis aja ya Bisa di semuanya Di mana-mana Di rumah juga bisa Fraud Nggak sih Mas Di rumah bisa Fraud juga sih Salah Pokoknya dimana aja Jadi hati kita harus Lalu bersih ya Biar Bersyukur juga Nggak ada pikiran-pikiran Negatif Dan juga Sirik juga Jangan Baik Jadi hal personal itu Kita bawa ke tempat Kita kerja ya Pemikiran data personal Kalau dari pemikiran Data personal sudah tidak baik Biasanya yang terjadi Di pekerjaan juga Tidak baik Oke sekali lagi Thank you Pasatria Terima kasih Sekadirannya Di episode kali ini Nanti Apa-apa Teman anti-fraud Kalau ada mau sosialisasi lagi Boleh banget Mampir lagi di podcast Mom Finance ya Kita terbuka Untuk semuanya Yang mau ada mungkin Sosialisasi program Mengenalkan sesuatu Ngasih konten ilmu Ini kan bermanfaat banget ya Oh iya Pasatria dan Mbak Dina Katanya anti-fraud Ada tagline sendiri ya Apa tuh Jadi itu kita ada Namanya salam anti-fraud Jadi nanti aku ngomong Salam anti-fraud Mas Rafi sama Pak Satria Ngomong salam anti-fraud Gitu bareng Mbak Dina dulu Baru kita Iya Oke kita tes ya Kita tes ya Tiga Dua Satu Salam anti-fraud Salam anti-fraud Oke Oke Tepas dulu dong Buat Untuk anti-fraud Dan follow yang udah Hari ini Oke Sekian episode kita Pada kali ini Jangan lupa Bagi rekan-rekan powers Yang udah denger Dan udah nonton Di share ke temen-temennya Jadi gak Anda aja Yang pinter Tapi juga semuanya Punya pemahaman Dan culture anti-fraud Yang sama ya Pak Baik Sekian Sampai jumpa Di podcast Mom Finance berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Makasih semuanya